Cina tampaknya semakin agresif dan menggila di Laut Cina Selatan. Latihan militer skala besar dan pelecehan terhadap negara-negara tetangga semakin menjadi-jadi. Contohnya, insiden dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, dan bahkan dengan Indonesia. Cina menganggap Laut Cina Selatan adalah milik nenek moyang mereka. Jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin perseturuan akan menjadi peperangan. Kita akan melihat perbandingan kekuatan militer Cina dan Indonesia. Global Firepower mencatat kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 16 dunia, persis di bawah Pakistan dan di atas Israel. Bagaimana dengan Cina? Sedangkan Cina memiliki kekuatan militer Cina secara keseluruhan berada di peringkat 3 dunia, di bawah Amerika Serikat dan Rusia, di atas India dan Perancis. Mengenai Armada Laut, total ada 221 kapal yang dimiliki Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 8 kapal frigat, 24 kapal korvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 pangkalan perang laut. Sedangkan dengan Cina, Armada Laut Cina terdiri dari 714 kapal, 1 kapal induk, 52 kapal perusak, 41 korvet, 76 kapal selam, serta 192 kapal patroli, dan ada 33 pangkalan laut yang digunakan. Untuk jumlah personel, Indonesia memiliki personel militer sekitar 800 ribu orang, terdiri dari 400 ribu personel aktif dan 400 ribu personel cadangan. Namun demikian, ada 108 juta penduduk Indonesia yang siap perang jika keadaan mengharuskan mereka untuk maju ke medan tempur. Bagaimana dengan Cina? Cina saat ini memiliki 2,6 juta personel militer yang terdiri dari 2,1 juta yang aktif dan 510 ribu personel cadangan. Sebanyak 621 juta penduduknya akan juga ikut siap berperang jika kondisi mengharuskan mereka. Di darat, Indonesia memiliki 315 tank perang, 141 artileri otomatis, 356 artileri manual, 36 proyektor misil, dan 1.300 kendaraan lapis baja. Bagaimana dengan Cina? Jika perang darat terjadi, Cina akan ditunjang 13.000 tank, 40.000 kendaraan lapis baja, 2.000 roket proyektor, 4.000 artileri otomatis, dan 6.246 artileri manual. Di udara, Indonesia memiliki 41 pesawat tempur, 192 helikopter, 8 helikopter perang, serta 65 pesawat pembom dan meriam anti udara. Jika di total, Indonesia bakal ditunjang oleh 451 armada untuk perang udara. Dan Cina memiliki kekuatan udara Cina terdiri dari 1.222 pesawat tempur, 281 helikopter perang, 1.000 helikopter, dan 1.564 pesawat pembom, serta meriam anti udara. Ditambah pesawat transportasi sebanyak 193 unit. Kemudian yang paling terakhir, operasi militer tentu membutuhkan logistik dan bahan bakar. Mengenai hal itu, Indonesia memiliki sumber daya minyak bumi 1,66 juta barel per hari. Cadangan minyak bumi mencapai 3,23 miliar barel. Indonesia memiliki 14 pelabuhan utama dan 673 bandara. Semua itu bisa dipakai untuk kepentingan operasi militer jika diperlukan. Sedangkan dengan Cina. Mengenai logistik dan bahan bakar, Cina memiliki sumber daya minyak bumi sebanyak 10 juta barel per hari. Cadangan minyak bumi mencapai 25 miliar barel. Cina memiliki 16 pelabuhan utama dan 507 bandara yang siap digunakan juga dalam keadaan terbentuk. Peta kekuatan militer Indonesia dan Cina bisa saja lebih dari yang dipublikasikan Global Firepower. Walau bagaimanapun, kekuatan militer untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan merupakan rahasia masing-masing negara. Walaupun Indonesia jauh tertinggal dari Cina dalam segi unit tempur militer, tetapi Indonesia memiliki 5 kapal induk dengan jutaan pasukan di dalamnya yang siap menjaga kedaulatan NKRI, yaitu kapal induk Sumatera, Jawa, Kelimantan, Sulawesi, dan Papua. Maju NKRI, Jaya Indonesia. Salam, S-Military Channel. Salam, S-Military Channel.